Orang yang berputus asa dalam hidup dan membuat orang putus asa Di akhirat kelah Allah SWT juga akan buat dia putus asa dari rahmat Allah SWT Amalnya banyak, ibadahnya hebat Tapi ternyata ketika dia sampai di akhirat nanti Allah buat dia putus asa dan Allah SWT tetapkan dia menjadi penghuni neraka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nista'inuhu wa nista'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min siyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falaha diyalash Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Tasliman kathiran kathira Amma ba'adhu faqad khala ta'ala Audhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhal ladhina amaluttaqallah haqqatu qati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para hujad, para asyatidah Orang tua kami, guru-guru kita, wabil khusus sahibul baik Bapak Haji Wisnu Hadi sekeluarga Yang insya Allah semua kita berada di majlis yang mulia ini Semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyaknya fadilah, keutamaan, keuntungan Yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Kepada hamba-hambanya yang mau duduk untuk mendengarkan firman-firman Allah Sabar dari awal sampai akhir untuk belajar agama Banyak sekali fadilah, keuntungan Yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba tersebut Pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini Insya Allah Kita akan membahas mengenai larangan putus asa Bagi orang yang beriman kepada Allah Saat ini banyak sekali Masalah-masalah Benturan-benturan Ujian-ujian Cobaan-cobaan Yang sedang dialami oleh umat Islam Baik masalah kesehatan Masalah keluarga Masalah ekonomi Masalah keamanan Bahkan masalah negara Banyak terjadi Keributan Kerusuhan Sesuatu yang kita tidak inginkan Peperangan di mana-mana Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tetap menghibur kita Tetap memberikan kabar-kabar gembira kepada kita Bahwa kita Tetap tidak boleh berputus asa Apapun keadaan yang terjadi Bagaimana gendingnya peristiwa yang ada di depan kita Kita punya Allah Ada janji-janji Allah bersama kita Yang mana itu harus kita yakini Harus kita imani Maka orang beriman Tidak boleh berputus asa Orang beriman Tidak boleh putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sekali-kali Kalian berputus asa Dari rahmat Allah Dilarang Tidak boleh Karena sesungguhnya Orang yang berputus asa Dari rahmat Allah Mereka lah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang beriman Tidak akan pernah putus asa Apapun yang terjadi di depan dia Dia harus selalu Sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan sekali-kali putus asa Atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika keyakinan ini ada di dalam hati kita Bersama kita Maka kita tidak terlalu gelisah Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang datang Kita tidak terlalu lepas kendali Menghadapi sesuatu yang berat Yang sedang ada dalam kehidupan kita Kenapa? Karena kita yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bersama kita Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kita untuk tidak berputus asa Maka di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La tegnadu min rahmatillah Jangan sekali-kali Kalian pernah putus asa dari rahmat Allah Jangan Putus asa merupakan sifat orang-orang yang tidak beriman Orang yang beriman Tidak akan pernah putus asa Mungkin banyak diantara kita Saudara-saudara kita Ketika dia menghadapi masalah-masalah berat dalam hidupnya Dia hampir putus asa Hampir menyerah Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Kirim seseorang untuk mengingatkan dia Supaya dia tidak putus asa Supaya dia tidak menyerah Kemudian dia ingat ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabi SAW Yang menceritakan kepada kita Bagaimana pentingnya kita Selalu berharap kepada Allah Maka dia mulai pacu dirinya Dia mulai ingat kembali Dia punya harapan yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ketika dia tawajuh kepada Allah Taderuk kepada Allah Istirahat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Dengan kebesaran dan keagungan Allah Allah selesaikan masalahnya Allah sembuhkan sakitnya Allah rampungkan semua urusan-urusan yang dianggap berat olehnya Karena bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang berat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang berat Tidak ada yang susah Allah subhanahu wa ta'ala Maha Maha besar Maka kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan umat Nabi Muhammad SAW Dilarang berputus asa Wama yaknut min rahmati rabbihi Illa dalur Barang siapa Yang berputus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali orang-orang yang tersesat Orang yang berputus asa dari rahmat Allah Adalah orang yang tersesat Kenapa dikatakan tersesat Jalan hidupnya sesat Salah Imannya juga sesat Pikirannya juga sesat Sehingga dia berputus asa Dia tidak yakin dengan pertolongan Allah Dia tidak menganggap Allah itu ada bersama dia Ini namanya tersesat Kalau orang yang tidak tersesat Dia tidak akan putus asa Kenapa tidak putus asa? Karena dia tahu bahwa Allah bersama dia Dia tahu bahwa Allah perintahkan dia Untuk berdoa kepada Allah Dia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada ulat kita Maka dia tidak akan pernah berputus asa Tapi orang-orang yang ditipu oleh setan Orang-orang yang jahil Orang-orang yang dikuasai hidupnya oleh nafsu dan syakwat Maka dia mudah berputus asa Maka dia mudah berputus asa Ini bahaya Putus asa ini Termasuk larangan di dalam Islam Dan dia termasuk dosa besar Orang yang berputus asa Dan membuat orang putus asa Dan membuat orang putus asa Maka nanti dikhawatirkan Di akhirat kela Allah subhanahu wa ta'ala Juga akan buat dia putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Orang itu kaget Orang itu terkejut Amalnya banyak Ibadahnya hebat Dia merasa dirinya ahli surga Dia merasa dirinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ternyata Ketika dia sampai di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala Buat dia putus asa Allah buat dia putus asa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan dia Menjadi penghuni neraka Maka orang ini terkejut Orang ini kaget Dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dia terkejut? Karena dia merasa amalnya sudah cukup Dia merasa Ibadahnya sudah cukup bagus Tapi ternyata Sampai di akhirat Itu semua tidak laku Setelah dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katakan Hari ini aku sengaja buat kamu putus asa Kata Allah Karena kamu saat di dunia Suka membuat hamba-hambaku Jadi putus asa kepada aku Jadi dia itu suka membuat hamba-hamba Allah yang lain putus asa Tidak yakin Tidak punya harapan Merasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dekat dengan dia Karena dia selalu membuat hamba-hamba Allah putus asa Sehingga di akhirat nanti Allah buat dia putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apa tidak rugi? Apa tidak sedih? Orang ini amalnya bagus Ibadahnya hebat Tapi saat di dunia Dia suka membuat hamba Allah berputus asa Contohnya Ketika dia melihat orang yang berbuat dosa Ketika dia melihat orang yang sempat salah jalan Maka dia langsung menfornis orang tersebut menjadi ahli neraka Dia cepat menfornis hamba tersebut menjadi orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya Sedangkan dia seorang guru Dia seorang ustad Ketika dia mengatakan seperti itu Maka hamba Allah si pendosa tadi percaya dengan perkataan dia Dia pun merasa seperti itu Dia merasa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah Dirinya sesat Dirinya ahli neraka Maka orang itu putus asa Kenapa? Karena seseorang yang dianggap guru olehnya mengatakan dia ahli neraka Dia sesat Dia tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia putus asa berhenti dalam amal Dia tidak punya harapan lagi kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dibuat putus asa oleh orang tersebut Sehingga dia tidak punya kemauan Keinginan untuk meningkatkan ketahatan kepada Allah Maka subhanallah dalam keadaan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan pernyataan orang tersebut Allah tidak suka dengan pernyataan orang tersebut Karena hak yang memutuskan Ahli surga atau ahli neraka hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika seorang hamba menjadikan hamba-hamba Allah yang lain putus asa Dari rahmat Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan buat dia putus asa di akhirat nanti Hari ini aku akan buat kamu putus asa Sebagaimana kau membuat hamba-hambaku yang lain putus asa Tidak boleh Tapi sebaliknya kita harus membuat Hamba-hamba Allah Menjadi punya harapan kepada Allah Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Inna rahmati wasiat kulla syait Rahmat Allah itu cukup luas Meliputi segala-galanya Sampaikan kepada hamba-hamba Allah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala siap mengampuni dosa kamu Allah akan terima taubat seorang hamba ketika dia mau bertobat kepada Allah Allah paling senang melihat hamba yang mengaku bersalah di hadapan Allah Allah bentangkan tangannya siang dan malam menunggu Kapan datangnya seseorang yang berbuat dosa di siang dan malam Sehingga orang punya harapan kepada Allah Sehingga orang punya harapan untuk kembali kepada Allah Sampaikan hal ini kepada hamba Allah Bahwa rahmat Allah sangat luas Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita Untuk minta maaf Untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang sulit bagi Allah Tidak ada yang susah bagi Allah Janji Allah adalah pasti Allah tidak akan pernah menipu hambanya Karena Allah maha besar Allah maha kaya Allah punya segala galanya Allah tidak akan pernah menipu hambanya Janji Allah pasti dan pasti Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu Tidak ada yang susah bagi Allah Untuk mengabulkan doa-doa kita Itu gampang bagi Allah Jangankan doanya orang yang di majlis ini Yang jumlahnya cuma mungkin 100 kurang lebih Andaikan manusia seluruh dunia ini Minta kepada Allah secara bersama-sama Dengan permintaan yang berbeda-beda Manusia yang ada di Indonesia Manusia yang ada di Amerika Manusia yang ada di Saudi Arabia Semua sepakat Di saat ini jam sekian Semua berdoa dengan permintaan masing-masing Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sulit Untuk memberikan permintaan mereka Tidak sulit sedikitpun bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengabulkan doa mereka Walaupun mereka berkumpul dengan jumlah yang besar Meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda Sama sekali tidak sulit bagi Allah Untuk mengabulkan doa mereka Dan ketika Allah berikan permintaan mereka Khazanah Allah tidak kurang sedikitpun Wa immin syai'in illa indana khazainuhu Wa manunazziluhu illa biqadarin ma'lum Sungguhnya segala khazanah milik Allah Perbendaraan milik Allah Kekayaan milik Allah Tidak ada yang sulit bagi Allah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan Jadi Maka jadilah sesuatu tersebut Ketika Allah katakan jadi Jadilah sesuatu tersebut Maka kita ini tidak boleh putus asa Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala Mampu berbuat apa saja Allah subhanahu wa ta'ala Punya segala-galaannya Ada di antara kita yang sakit Jangan pernah berputus asa Ketika kita sakit Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyembuhkan sakit kita Ketika kita punya masalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyelesaikan masalah kita Ketika kita gelisah Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuat kita gembira Maka orang Yang di dalam hatinya Yakin atas kebersamaan Allah bersama dia Allah subhanahu wa ta'ala Akan bantu dia Allah akan selesaikan masalah dia Ammai yujibul mutter Ida da'ahu wa yaksifasyu Ammai yujibul mutter Ida da'ahu wa yaksifasyu Siapa yang mampu Siapa yang mampu Mengaburkan Menunaikan Orang-orang yang Sangat Terdesak Dan menyelesaikan masalah dia Saat itu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada Namanya manusia itu Putus asa Tidak boleh Dalam keadaan Apapun Segenting Apapun Dia punya Allah Dan bagi Allah Gampang Untuk membantu dia Bagi Allah Mudah Untuk menyembuhkan dia Bagi Allah Tidak sulit Untuk menolong dia Tidak ada yang sulit Allah itu sesuai Dengan sangkah Mbaknya Maka kita Jangan pernah Menganggap berat Allah sesuai dengan Sangkah hambanya Ketika seseorang itu Menyangka bahwa Allah mudah Membantu kita Mudah Menolong kita Mudah Menyembuhkan kita Maka Allah Sembuhkan Allah tolong Allah bantu dia Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Sangkah hambanya Di dalam kitab Diceritakan Ada seseorang Berdagang Dia orang soleh Dia sedang Mengadakan Perjalanan Di dalam Bisnisnya Subhanallah Sampai di tengah jalan Sampai di tengah jalan Dicegat oleh Sekelompok Pembegal Sampai di tengah jalan Dicegat oleh Sekelompok Pembegal Dirampas Barang Daganannya Diambil Semua Hartanya Maka orang ini pun Terkejut Dengan peristiwa Tersebut Tapi mau Buat apa Memang tidak ada Siapa-siapa Di sana Di padang pasir Yang luas Tidak ada orang Yang mendengar Cerita Dia Maka dia Berikan semua Hartanya Barang Dagangannya pun Dirampas Semua Dia Katakan Kepada Pembegal Ini Ambillah Semua Hartaku Ambil Semua Hartaku Tapi Jangan Bunuh Aku Maka Sepembegal Tadi Mengatakan Tidak Bisa Semua Orang Yang aku Rampas Hartanya Pasti Aku Bunuh Dan Aku Sembelih Termasuk Kamu Semua Orang Yang aku Rampas Dagangannya Di tempat Ini Semuanya Aku Bunuh Dan Aku Sembelih Termasuk Kamu Sebentar Lagi Saya Akan Bunuh Kamu Maka Orang Ini Menyerah Dan Dia Mengatakan Kalau Begitu Berikan Kesempatan Saya Untuk Melakukan Sholat Dua Rekaan Permintaan Saya Itu Saja Berikan Kesempatan Saya Untuk Melakukan Sholat Dua Rekaan Maka Subahan Allah Si Pembegal Ini Rupanya Masih Punya Perasaan Duga Diberikan Dia Kesempatan Untuk Sholat Dua Rekaan Maka Ketika Dia Takbir Kemudian Dia Membaca Surat Al-Fatihah Dia Tidak Ingat Lagi Ayat Ayat Apa Di Dalam Al-Quran Karena Dia Bayangkan Sebentar Lagi Si Pembegal Ini Akan Membunuh Dia Tapi Yang Diingat Oleh Dia Hanya Satu Ayat Ammai 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 Yujib Al-Mukhtar Siapa Yang Mampu Melepaskan Seseorang Yang Dalam Keadaan Kesempitan Siapa Yang Mampu Membela Seseorang Yang Berada Dalam Keadaan Gentik Selain Allah Subhanahu Ta'ala Itu Dibaca Oleh Dia Itu Dibaca Berulang Kali Berulang Kali Berulang Kali Karena Hanya Ayat Itu Yang Dia Hapal Pada Saat Subhanallah Belum Selesai Dia Sholat Di Dalam Sholatnya Ketika Dia Membaca Ayat Tersebut Dia Mendengar Suara Pertengkaran Dia Mendengar Suara Keributan Tapi Dia Teruskan Sholat Dia Teruskan Sholat Sampai Dia Mengucapkan Salam Kanan Dan Kiri Subhanallah Dia Melihat Si Pembegal Tadi Sudah Tergeletak Semua Di Dupan Sudah Putus Semua Kepalanya Dan Ada Seorang Yang Ganteng Bersih Membawa Pedang Berdiri Tegak Di Sampingnya Maka Dia Bertanya Siapa Kamu Siapa Kamu Baru Pertama Kali Saya Melihat Kamu Maka Dia Mengatakan Saya Adalah Malaikat Yang Ketika Kamu Baca Ayat Tersebut Saya Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Menyelesaikan Masalah Kamu Maka Dia Turun Dari Langit Yang Keempat Untuk Membantai Perampok Perampok Yang Ingin Membuluh Nya Ini Kisah Dituliskan Oleh Para Ulama Di Dalam Kitab Ketika Kita Membuka Tafsir Ayat Tadi Kita Dapatkan Kisah Tersebut Siapa Yang Mampu Menyelesaikan Masalah Ketika Seseorang Itu Betul Betul Minta Kepada Allah Tawajud Kepada Allah Harap Penuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Andaikan Manusia Tidak Ada Di Sekitar Dia Allah Kirim Malaikat Dari Langit Allah Punya Pasukan Allah Punya Tentara Bukan Hanya Manusia Allah Bisa Gunakan Batu Allah Bisa Gunakan Binatang Allah Bisa Gunakan Angin Allah Bisa Gunakan Hujan Allah Bisa Gunakan Malaikat Untuk Menolong Seorang Hamba Tapi Allah Tunggu Kapan Hati Kita Ini Tawajud Kepada Allah Kapan Hati Kita Ini Ta'aluk Kepada Allah Subhanahu Ketika Kamu Tawajud Kepada Aku Kata Allah Ketika Kamu Hanya Berharap Kepada Aku Maka Aku Turunkan Pasukan Dari Langit Aku Turunkan Pertolongan Dari Langit Membantu Kamu Dikirim Oleh Allah Ribuan Malaikat Nampak Di Depan Mata Mereka Bukan Kamu Yang Memenggal Mereka Bukan Kamu Yang Memanah Mereka Bukan Kamu Yang Menombak Mereka Tapi Allah Mengirim Malaikat Untuk Menghabisi Mereka Maka Hamba Allah Umat Islam Tidak Boleh Jahil Atas Perkara Ini Tidak Boleh Bodoh Atas Perkara Ini Orang Yang Putus Asa Dari Pertolongan Allah Orang Yang Putus Asa Dari Rahmat Allah Berarti Dia Tidak Mengenal Allah Berarti Dia Belum Mengenal Allah Makanya Dia Putus Asa Seakan Akan Dia Sendiri Seakan Akan Tidak Ada Yang Menolong Seakan Akan Dia Sedih Seakan Akan Dia Putus Asa Kenapa Karena Dia Merasa Allah Tidak Bersama Dia Ini Namanya Jahil Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Aku Tidak Ciptakan Jindan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepada Aku Arti Liyabudu Itu Bagaimana Kita Mengenal Allah Mengenal Sifat Sifat Allah Mengenal Nama Nama Allah Allah Maha Besar Allah Maha Agung Allah Maha Mendengar Allah Maha Allah Maha Allah Maha Semua Nama Allah Harus Kita Kenal Sehingga Kita Mantap Hati Sehingga Kita Yakin Bahwa Allah Bersama Kita Allah Menolong Kita Allah Dengar Rintian Kita Ini Maksud Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Kita Maka Jangan Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Kadang Kadang Kita Berdoa Sekali Belum Juga Datang Pertolongan Dua Kali Belum Juga Datang Pertolongan Allah Tiga Kali Belum Juga Datang Pertolongan Allah Belum Nampak Tanda Tanda Datang Yang Pertolongan Allah Terus Putus Asa Ini Namanya Keliru Ini Dosa Orang Yang Berputus Asa Dari Rahmat Allah Dia Telah Melakukan Dosa Kenapa? Karena Allah Melarang Kita Untuk Berputus Asa Diundurkan Doa Kita Belum Langsung Dikabulkan Doa Kita Bukan Berarti Allah Menolak Apa Yang Kita Minta Allah Maha Tahu Tiga Cara Allah Mengabulkan Doa Kita Yang Pertama Apa Apa Yang Kita Minta Saat Itu Allah Berikan Karena Allah Tahu Itu Yang Terbaik Untuk Kita Yang Kedua Ketika Kita Minta Sesuatu Kepada Allah Allah Ganti Dengan Sesuatu Yang Lain Bukan Yang Kita Minta Karena Allah Tahu Itu Yang Terbaik Untuk Kita Yang Ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Berikan Permintaan Kita Di Dunia Tapi Allah Simpan Untuk Kita Di Akhirat Nanti Dan Dia Akan Berjumpa Dengan Kita Dia Akan Bertemu Dengan Kita Berapa Banyak Hamba Allah Yang Doanya Di Dunia Belum Dia Dapatkan Dia Jumpa Dengan Doa Tersebut Di Akhirat Sehingga Dia Mengatakan Alangkah Baiknya Kalau Semua Doaku Allah Simpan Di Akhirat Nanti Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Perintahkan Kepada Kita Mintalah Kamu Kepada Aku Mintalah Kamu Kepada Aku Berdoalah Kamu Kepada Aku Apa Allah Mimpu Kita Tidak Allah Bohongi Kita Tidak Allah Perintahkan Allah Siap Mengaburkan Doa Kita Allah Sanggup Mengaburkan Doa Kita Tidak Ada Yang Sulit Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kadang-kadang Justru Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suka Dengan Kita Cinta Dengan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Senang Mendengar Suara Dan Rintihan Kita Dihadapan Allah Kadang-kadang Sengaja Diundur-undur Oleh Allah Supaya Kita Ini Tidak Putus Asa Supaya Kita Ini Terus Istiqamah Lagi 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 Maka Diceritakan Di dalam Hadis Kudsi Ida Amsik Mas Tahan Dulu Apa yang Dia Minta Jangan Diberikan Saat Ini Tahan Dulu Kenapa Karena Aku Masih Senang Mendengar Rintian Dia Di hadapanku Aku Masih Rindu Dengan Suara Dia Dengan Jeritan Dia Dengan Rintihan Dia Biarkan Jangan Dikasih Dulu Saat Ini Supaya Dia Terus Merintih Menjerit Kepada Aku Aku Rindu Dengan Suara Dia Aku Senang Mendengar Suara Dia Maka Allah Berintahkan Malaikatnya Untuk Menahan Jangan Dikasih Sekarang Jangan Dikaburkan Dulu Tunda Dulu Biar Dia Banyak Lagi Waktu Yang Digunakan Untuk Tadaruk Kepada Allah Untuk Menjerit Di hadapan Allah Untuk Merengek Kepada Allah Allah Rindu Dengan Suara Kita Tapi Sebaliknya Ketika Hambaku Yang Aku Benci Karena Mungkin Dia Selalu Berbuat Dosa Kepada Allah Sehingga Membuat Allah Murka Minta Kepada Allah Sesuatu Aku Katakan Saat Itu Kepada Malaikatku Ya Malaikati A'ti Mas'al Wahai Malaikat Cepat Kasih Apa Yang Dia Minta Cepat Kasih Apa Yang Dia Minta Wahai Malaikat Fa'inni Abghadu Ana Asma'al Saudahu Karena Aku Tidak Suka Lagi Mendengar Suara Dia Berlama Lama Menjerit Kepada Aku Ini Hak Allah Untuk Memilih Siapa Hamba Yang Dicintai Dan Siapa Hamba Yang Dibenci Maka Jangan Sampai Kita Melakukan Sesuatu Yang Membuat Allah Murka Kepada Kita Siapa Yang Tahu Yang Tahu Diri Kita Sendiri Apakah Kita Ini Dicintai Oleh Allah Atau Belum Dicintai Oleh Allah Atau Dimurkai Oleh Allah Kita Lihat Diri Kita Ini Dalam Keadaan Apa Kita Yang Tahu Dimana Letak Diri Kita Sebenarnya Maka Kalau Kita Berdoa Kepada Allah Meminta Sesuatu Kepada Allah Kok Belum Datang Juga Jangan Sangka Buruk Kepada Allah Ini Bahaya Ketika Kita Putus Asa Apalagi Sampai Sangka Buruk Kepada Allah Bukan Permintaan Kita Yang Allah Kasih Justru Kita Termasuk Orang Orang Yang Sesat Termasuk Orang Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Termasuk Orang Orang Yang Kufur Kepada Allah Termasuk Orang Orang Melakukan Dosa Jangan Putus Asa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Kita Untuk Berputus Asa Jangankan Kita Nabi Nabi Yang Hibat Hibat Yang Dicintai Oleh Allah Dikasih Ujian Bertubi Tubi Terus Menerus Bahkan Dikatakan Inna Ashad Delbala Al Ambiya Thumma Al Ambiya Ujian Yang Paling Besar Allah Berikan Kepada Hambanya Kepada Para Nabi Kemudian Para Nabi Berikutnya Ketika Allah Subhanahu Ta'ala Cinta Kepada Seseorang Allah Berikan Ujian Kepada Dia Allah Kasih Ujian Kepada Dia Kenapa Karena Allah Rindu Dengan Suara Dia Allah Rindu Allah Kangen Dengan Suara Dia Di Hadapan Allah Mungkin Kalau Tidak Dikasih Ujian Kita Males Ibadah Kalau Hidup Kita Selalu Senang Tidak Ada Masalah Ekonominya Bagus Badannya Sehat Urusannya Gampang Semuanya Baik Mungkin Banyak Manusia Yang Lupa Mungkin Banyak Manusia Yang Lalai Kenapa Semuanya Enak Semuanya Gampang Itu Sifat Manusia Seperti Itu Maka Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ingin Dia Tergelincir Yang Lebih Jauh Maka Allah Datangkan Masalah Allah Datangkan Ujian Supaya Apa Karena Allah Ingin Mendengar Rintian Dia Di Hadapan Allah Ketika Dia Merintih Di Hadapan Allah Ketika Dia Menyebut Nama Allah Allah Suka Allah Bangga Allah Senang Dengan Hamba Tersebut Maka Kita Harus Selalu Khusnudan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Subhanahu Apakah Aku Akan Biarkan Orang Orang Mengatakan Dirinya Beriman Padahal Aku Belum Datangkan Ujian Kepada Mereka Apakah Aku Akan Biarkan Mereka Masing-masing Mengatakan Dirinya Beriman Padahal Aku Belum Datangkan Ujian Kepada Mereka Wala Wala Ketika Fatan Lathina Mi Qabli Padahal Aku Telah Uji Orang Orang Sebelum Mereka Aku Telah Uji Orang Orang Sebelum Kamu Dan Dengan Ujian Tersebut Aku Tahu Siapa Yang Jujur Kepada Aku Dan Siapa Yang Gusta Kepada Aku Ketika Kita Menjadi Hamba Allah Yang Baik Ketika Kita Ingin Belajar Agama Ketika Kita Ingin Taat Kepada Allah Datang Ujian Jangan Putus Asa Berapa Banyak Orang Orang Sebelum Kita Para Nabi Para Sahabat Yang Mana Mereka Menghadapi Ujian Luar Biasa Ada Yang Diuji Dengan Penyakit Puluhan Tahun Lamanya Dalam Keadaan Sakit Sampai Semua Orang Meninggalkan Dia Kecuali Istrinya Dan Dua Orang Sahabatnya Saja Semua Orang Pergi Dari Dia Lari Dari Dari Tapi Dia Sabar Dia Ikhlas Dia Sangka Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Yang Dia Dapatkan Adalah Sesuatu Yang Besar Daripada Allah Yang Dia Dapatkan Adalah Kenaikan Derajat Dihitung Tetap Beribadah Kepada Allah Walaupun Dia Dalam Keadaan Sakit Dan Dosa Dosanya Digugurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Dia Selalu Sangka Baik Kepada Allah Dan Tidak Pernah Berputus Asa Daripada Rahmat Allah Pernah Suatu Peristiwa Salaf Usual Dia Menjenguk Saudaranya Yang sedang Sakit Dan Dia Mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Karunia Yang Luar Biasa Bagi Orang Yang Sakit Yang Pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Angkat Derajat Dia Yang Kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukurkan Dosa Dosanya Ma Min Syaukatin Yusibu Jasadil Mu'min Illa Wafihi Kafara Tidak Ada Satu Duripun Yang Mengenai Jasad Orang Beriman Kecuali Itu Ampunan Atas Dosanya Jadi Ketika Orang Itu Diberi Sakit Oleh Allah Dia Berusaha Untuk Berubah Dan Dia Yakin Bahwa Allah Yang Menyembuhkan Dia Sabar Dia Ikhlas Dia Tidak Putus Asa Dia Tidak Sangka Buruk Kepada Allah Maka Derajat Yang Dinaikkan Oleh Allah Dusanya Diampuni Oleh Allah Dan Dia Tetap Dinilai Beribadah Seperti Dia Dalam Keadaan Sehat Misalnya Dia Istiqomah Sholat Lima Waktu Dia Tetap Dapat Pahala Sholat Lima Waktu Dia Istiqomah Sholat Duhah Ketika Sakit Sudah Tidak Bisa Dia Dapat Pahala Sholat Duhah Dia Sholat Tahajud Ketika Sehat Ketika Sakit Tidak Mampu Lagi Tidak Bisa Lagi Maka Dia Dapat Nilai Sholat Tahajud Rufi Al-Qalam An Salasa Pena Diangkat Bagi Seorang Sakit Yang Tidak Bisa Melakukan Ibadah Dimaafkan Al-Allah Subhanallah Derajat Yang Dinaikkan Dosa Diampuni Amalannya Tetap Dicatat Dan Ketika Dia Sehat Sehat Dalam Keadaan Bersih Atas Ampunan Allah Dan Ketika Dia Meninggal Dia pun Meninggal Dalam Keadaan Bersih Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang Beriman Orang Yang Sedang Menghadapi Ujian Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Sama Sekali Tidak Boleh Berputus Asa Tidak Boleh Putus Asa Daripada Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Allah Mampu Menolong Kita Allah Mampu Menyelesaikan Masalah Masalah Kita Tidak Ada Yang Sulit Bagi Allah Tidak Ada Yang Berat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jangan Putus Asa Apapun Yang terjadi Di hadapan Kita Kita Tidak Boleh Putus Asa Sekarang Kita Lihat Umat Islam Hari Ini Sedang Menghadapi Masalah Yang Besar Sedang Menghadapi Peristiwa Peristiwa Yang Luar Biasa Tapi Kita Tidak Boleh Putus Asa Kita Tidak Boleh Lemah Istain Wala Ta'jiz Mintalah Tolong Kepada Allah Dan Jangan Kamu Putus Asa Jangan Kamu Menjadi Lemah Allah Berjanji Waqana Hakkan Alaina Nasrul Muminin Dan Sudah Menjadi Keputusanku Kata Allah Aku Akan Menolong Orang Berhimah Sesungguhnya Aku Akan Menolong Utusan Utusanku Dan Orang Orang Yang Beriman Pasti Kita Ditolong Oleh Allah Pasti Allah Akan Menolong Orang Orang Yang Beriman Maka Apapun Yang Terjadi Di Depan Kita Apapun Yang Kita Hadapi Jangan Kita Pernah Sekali Kali Berputus Asa Daripada Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Putus Asa Berarti Kita Sudah Masuk Ke Berangkap Setan Kita Sudah Masuk Ke Dalam Tipu Daya Setan Yang Akan Membuat Kita Rugi Yang Akan Membuat Kita Menyesal Yang Akan Membuat Kita Sengsara Sengsara Di Akhirat Nanti Tapi Kalau Kita Tidak Putus Asa Pertolongan Allah Dekat Dengan Kita Bantuan Allah Dekat Dengan Kita Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berjanji Akan Mendengar Rintian Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Apa-apa Yang Kita Dengar Pada Malam Hari Ini Walaupun Singkat Membuat Kita Menjadi Hamba-hamba Allah Yang Tidak Pernah Putus Asa Dalam Hidup Ini Yakinlah Wahai Hamba Allah Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Perintahkan Kita Untuk Minta Kepananya Dan Allah Siap Memberi Apa Yang Kita Minta Maka Jangan Ragu-ragu Jangan Ragu-ragu Dengan Janji Allah Berapa Banyak Orang Yang Sakit Lebih Berat Daripada Apa Yang Kita Lihat Allah Sembuhkan Berapa Banyak Orang Yang Punya Masalah Lebih Berat Daripada Apa Yang Dia Rasakan Allah Selesaikan Masalah Berapa Banyak Orang Orang Yang Gelisah Allah Berikan Kebahagiaan Kenapa Karena Dia Tidak Putus Asa Karena Dia Yakin Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Senjata Orang Beriman Itulah Senjata Kekasih Allah Dia Punya Doa Dia Punya Allah Doa Itu Senjatanya Orang Beriman Gunakan Doa Itu Dengan Yakin Tawajuh Tawajuh Tadarru Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Sayangnya Orang Beriman Hari Ini Lupa Dengan Senjata Tersebut Sayangnya Orang Beriman Hari Ini Lupa Dia Punya Doa Dia Hanya Mengandalkan Otak Dia Hanya Mengandalkan Usaha Dia Hanya Mengandalkan Lobby Dia Hanya Mengandalkan Akal Seakan-akan Allah Disimpan Seakan-akan Allah Tidak Berperan Dalam Urusan Tersebut Ini Kebodohan Yang Melanda Umat Islam Kana Rasul Allah S.A.W Iza Hazabahu Amrun Fazia Ilas Salat Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W Ketika Menghadapi Peristiwa Segera Nabi Mengerjakan Salat Minta Kamu Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Salat Maka Seseorang Yang Merasa Punya Allah Seseorang Yang Merasa Dia Dekat Dengan Allah Dia Punya Kekuatan Doa Orang Ini Tidak Akan Pernah Putus Asa Dalam Hidup Baginda S.A.W Pernah Menghadapi Peristiwa Peristiwa Yang Berat Dalam Waktu Yang Berdekatan Setelah Banyak Sahabat Yang Meninggal Di Perang Uhud Termasuk Paman Beliau Sayyidina Hamzah R.A.W Meninggal Bagaimana Sedihnya Hati Nabi S.A.W Disusul Lagi Dengan Peristiwa Bi'ru Ma'una Disusul Lagi Dengan Peristiwa Datul Raji Yang Menyebabkan Banyak Sahabat Sahabat Pilihan Nabi Meninggal Dunia Bertubi Tubi Masalah Saat Itu Datang Kepada Nabi Muhammad S.A.W Tapi Nabi Contohkan Kepada Kita Nabi Contohkan Kepada Ini Umat Tidak Boleh Berputus Asa Yang Meninggal Saat Itu Bukan Sembarangan Sahabat 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 Pilihan Karena Mereka Datang Minta Kepada Nabi Untuk Dikirim Kurra Orang-orang Ahli Al-Quran Untuk Mengajarkan Orang-orang Yang baru Mau Masuk Islam Ternyata Sampai Disana Dibantai Sampai Disana Dibunuh Setelah Perang Uhud Yang meninggal Yang Menyebabkan Banyak Meninggalnya Sahabat Peristiwa Demi Peristiwa Terjadi Sebagaimana Yang terjadi Sekarang Banyak Umat Islam Yang Mengalami Kesedihan Banyak Umat Islam Yang Mengalami Penindasan Banyak Umat Islam Yang Mengalami Kesusahan Tapi Kita Tidak Boleh Putus Asa Kita Tidak Boleh Putus Asa Dan Jangan Buat Orang Lain Putus Asa Dari Rahmat Allah Tidak Janji Allah Pasti Akan Datang Pertolongan Allah Pasti Akan Datang Allah Subhanahu Wata'ala Maha Segala Kalanya Kita Punya Allah Gunakan Senjata Doa Itu Untuk Minta Kepada Allah Gunakan Kedekatan Kita Dengan Allah Untuk Menyambut Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Wata'ala Waka'ana Hakkan Alayna Nasr Al-Mu'mini Allah Pasti Tolong Kita Asalkan Kita Mau Bersuguh Minta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Menjadikan Kita Hamba Hamba Yang Kuat Hamba Hamba Yang Yakin Dengan Pertolongan Allah Hamba Hamba Yang Tidak Gampang Putus Asa Yang Tidak Gampang Menyerah Jangan Tapi Jadi Hamba Hamba Yang Yakin Bahwa Kita Diberi Doa Oleh Allah Kekuatan Doa Mengalahkan Segala Kalanya Kisah Kisah Yang Kita Dengar Tadi Bukan Dongeng Dan Cerita Hayalan Tapi Itu Terjadi Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Kirim Pertolongan Kepada Hamba Yang Yakin Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Sebelum Kita Tutup Dengan Doa Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Kami Bersilakan Subhanakallahumma Bihamdika Shadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV